Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi PAS ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MAK, Ketua Komisi 8 DPRRI, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majlis Sulama yang saya hormati. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan, Kementerian Agama sudah menetapkan satu sawal 1.444 hijriya jatuh pada tanggal 22 hari Sabtu, lusa. Dalam pandangan kami, sebagai pimpinan Komisi 8, melihat bahwa sidang isbat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik. Hasil sidang isbat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukuah di kalangan umat Islam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan satu sawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan kuasanya di hari terakhir. Demikian pula, mereka yang sudah berbuka, diharapkan tidak makan dan minum di sembarang tempat atau makan dan minum secara pulgar. Sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan kuasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukuah Islamia pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini, dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi, perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syarih dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh ini, para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Karena itu, pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Sama-sama benar, sesuai dengan manhats dan pendekatan yang dipakai. Nah, yang terakhir, kami menghimbau kepada pemerintah dan Alhamdulillah, Bapak Menteri Agama juga sudah menghimbau kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk tetap memberi ruang dan memfasilitasi umat Islam yang akan melaksanakan sholatid yang mungkin saja lebih awal dari ketetapan pemerintah pada hari Sabtu lusah. Demikian yang ingin saya sampaikan dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.